Kemarau panjang membuat warga kesulitan air bersih dikarenakan sumur mengering. Dengan kondisi tersebut, dari pihak BPBD Karawang memberikan bantuan ke beberapa wilayah yang dilanda kekeringan, salah satunya desa Jatilaksana, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Selama 5 bulan warga sangat kesulitan air bersih, bahkan tidak jarang warga harus mencari sumber mata air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari BPBD Karawang tersebut, bisa membantu warga yang selama ini dilanda kekeringan. Kita harus melaksanakan, membagikan air bersih dari BPBD Karawang. Kita jalan 5 bulan ini, kita memasuki mesin kemarau benar-benar kepanjangan tahun ini. Sangat-sangat berhati-hati. Tidak ada sumber mata air, Pak, di wilayah ini, Pak. Sama sekali tidak ada sumber mata air. Ini satu-satunya cara untuk kontribusikan air bersih kepada masyarakat desa Jatilaksana. Ini karena baru dapat air yang sebanyak ini. Senang, Pak. Oh, bukan senang lagi. Oh, bukan senang sekali lah. Tapi selama ini ada mata air, Pak, di sini, Pak. Benar-benar enggak? Sulit ya, Pak, ya? Iya, iya, sulit. Pokoknya ada, kalau musim hujan sih ada, cuman kalau sekarang-karang ini sudah 5 bulan enggak ada. Jadi sulit banget ya, Pak, ya? Yes. Walaupun kita punya sumur kedalaman sekitar 9 meter, tetap. Senang, Pak, ya? Senang, Pak, ya? Dengan adanya bantuan air, Pak. Oh, senang banget. Senang banget. Terima kasih. Bahkan salah satu warga dengan adanya bantuan air bersih tersebut langsung mandi karena selama ini sumur atau sumber mata air mengering sehingga sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Ada pun harus berjalan berkilo-kilometer menuju lokasi sumber mata air. Warga berharap ke pihak terkait supaya bisa memberikan bantuan air bersih secara terus-menerus untuk warga. Karena selama ini kesulitan air bersih khususnya di wilayah desa Jati Laksana. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Sukarya, Revolusi TV melaporkan.